Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang deret FOI. Deret FOI berkaitan dengan fungsi-fungsi periodik yang dikaitkan dengan penjumlahan fungsi sinus atau cosinus atau trigonometri. Sebelum kita masuk ke deret FOI itu sendiri, kita akan lihat pertama apa itu fungsi periodik. Di matematika dasar ini sebenarnya pernah dibahas dan salah satu contoh dari fungsi periodik adalah fungsi sinusoida. Baik fungsi sinus T misalnya atau cosinus T. Secara matematis, fungsi periodik, jadi kalau kita misalkan punya fungsi FT, bahwa FT disebut periodik jika memenuhi FT plus NT sama dengan FT. Jadi kalau ada suatu bilangan bulat dikalikan dengan suatu bilangan T, dimana T ini kemudian disebut sebagai periode dasar. Jadi N itu adalah bilangan bulat, kemudian T disebut dengan periode dasar. Kalau ini dipenuhi, maka fungsi tersebut disebut dengan fungsi periodik. Sebagai gambaran misalnya, ini ada Y sebagai fungsi T atau FT. Misalnya kita punya fungsi yang sudah... Kita tahu fungsi periodik kan fungsi sinus misalnya ya, atau fungsi cosinus ya. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat ya. Misalnya begini ya. Jadi berulang ya. Kita bisa lihat di sini ya. Misalkan kalau kita lihat dari sini, mula-mula ke atas, kemudian turun lagi, kemudian di sini. Dan setelah terbentuk satu bentuk ini, kemudian berikutnya mengulangi bentuk yang serupa ya. Ini harusnya serupa lah gambarnya ya. Jadi ini periodik namanya ya. Dan untuk fungsi sinus misalnya ini disebut sebagai satu bentuk gelombang. Jadi berulang-ulang bentuk gelombang yang sama terus-menerus ya. Ini 0, ini... Jadi waktu untuk mengulangi lagi itu disebut dengan satu periode. Jadi panjang dari sini sampai sini ini satu periode. Atau boleh juga satu periode itu dari... Dari... Sini misalnya. Kesini. Kan mengulang lagi ya. Jadi kalau mulainya begini. Nah, berikutnya ya begitu lagi sama ya. Disebut juga satu periode dari sini ke sini ya. Periode dasar ya. Tentu saja fungsi periodik bukan melalui hanya fungsi sinus atau kosinus, atau bukan hanya sinus sedes saja ya. Boleh jadi fungsi yang lain ya. Bentuk yang lain. Misalkan ada yang berbentuk kotak, atau segitiga, atau apapun itu ya. Kalau misalkan bisa gambarkan ini ada fungsi yang lain. Misalnya... Begini ya. Ini kan berulang juga sama saja ya. Jadi berulang juga. Misalnya ini min T per 2, ini T per 2. Jadi ini juga berulang. Dari sini kita lihat satu bentuk kotak begini. Setelah satu periode, kemudian berulang lagi. Bentuk kotak yang sama. Ini fungsi-fungsi yang periodik. Nah. Fungsi-fungsi periodik. Ini dapat dipandang sebagai penjumlahan atau kombinasi linier dari fungsi-fungsi sinusoidal. Dan itulah yang kemudian dikenal dengan deret OI. Jadi, deret OI adalah deret yang menyatakan fungsi periodik ke dalam ungkapan deret, kita sebut dengan deret trigonometri. Dengan bentuk seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita punya fungsi periodik FT, FT adalah fungsi periodik. Ini dapat diungkapan oleh ungkapan A0 plus sigma di mana N dari 1 sampai T hingga dari AN cos 2V per T T plus BN dikalikan dengan sin 2V, maafin ada N-nya ya, saya lupa. Ada N-nya. 2VN per T seperti ini. FT adalah fungsi periodik. Kita bisa mengungkapkan menjadi penjumlahan atau menjadi deret trigonometri seperti ini. Nah, persoalannya adalah kita harus menentukan berapakah A0, berapakah AN, dan berapakah BN. Nah, dalam hal ini A0, AN, dan BN itu disebut sebagai koefisien deret trigonometri. jadi A0, AN, dan BN ini disebut koefisien deret trigonometri. Sorry, koefisien-koefisien deret foy, maksud saya. Koefisien-koefisien deret foy. Untuk menentukan A0, AN, dan BN-nya, penurunannya, coba kalian cek di buku referensi ya. tapi di sini saya akan tuliskan saja bahwa koefisien-koefisien tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumusan seperti ini. Jadi, A0 itu sama saja dengan 1 per T integral FT DT diintegrakan dari min T per 2 sampai T per 2 kemudian AN dengan N mulai dari 1 ya itu adalah 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 FT FT cos 2 V N per T kali T DT sementara BN 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 FT sin 2 V N per T T DT oke jadi ini adalah cara atau rumus untuk mendapatkan kehabisiennya ya nah menghitung integral ini tentu saja akan sangat membantu kalau seandainya kita bisa mengenali mengenali apakah FT ini fungsi genap atau fungsi ganjir ya juga kalau kita ingat bahwa tafsiran geometris dari integral itu adalah menentukan luas daerah ya jadi terutama kalau kita ingin mencari A0 nantinya ya ini kalau kita bisa lihat grafiknya gambar grafiknya maka menentukan ini tinggal menghitung luas daerah di bawah kurva dari min T per 2 sampai T per 2 kemudian kita tinggal bagi dengan periodenya ya nah kemudian kalau kita kenali FT ini adalah ganjil atau genap ya maka kita bisa mudah juga untuk melihatnya ya jadi ada satu catatan disinilah ya ada satu catatan kalau misalnya FT fungsi genap maka BN ini akan sama dengan 0 oke kalau FT itu fungsi ganjil maka A0 dan AN ini akan sama dengan 0 jadi yang ada disini BN jadi kalau fungsi genap kalau kita bisa kenali FT ini fungsi sebagai fungsi genap maka BN nya 0 dan kalau kita kenali FT sebagai fungsi ganjil maka AN itu sama dengan 0 atau A0 juga sama dengan 0 jadi yang ada hanya BN nya saja kalau yang disini yang ada hanya AN nya saja yang ada dan kita juga bisa ubah ingat coba cek di matematika dasar jadi kalau seandainya fungsi genap berarti yang ini ada maka integral ini bisa kita ubah menjadi batasnya dari 0 sampai T per 2 ini tinggal dikalikan 2 jadi 2 kali dari integral 0 sampai T per 2 ini juga sama kalau misalkan fungsi genap maka disini boleh kita ganti dengan 0 ini tinggal dikalikan dengan 2 jadi 4 demikian pula yang BN ini jadi 0 kalau fungsi genap atau fungsi genap maka ubah jadi 0 jadi 4 sama saja atau kalau kita tidak ingin mengecek fungsi genap atau fungsi genap cari saja dengan menggunakan rumusan ini tapi tentu konsekuensinya akan sedikit lebih lama dibanding kalau kita bisa paham apa itu fungsi genap apa itu fungsi ganjir atau mungkin seharian dulu sepintas apa itu fungsi genap kalau misalkan kita punya fungsi yang bentuknya seperti ini gambarnya dari min 1 sampai 1 nah ini kemudian ini misalkan berulang untuk setiap beriode tertentu maka ini disebut sebagai fungsi genap karena apa saya raca kan fungsi genap itu bahwa F min T sama dengan F T itu fungsi genap kemudian kalau misalkan kita integralkan taruhlah misalkan ini nilainya 1 kalau kita integralkan dari min 1 sampai 1 atau misalkan ini min T per 2 sampai T per 2 maka integralnya integral dari min T per 2 sampai T per 2 dari F T ini adalah F T D T ingat integral itu sama dengan luas interpretasinya dari sini sama dengan luas dan integral ini sebetulnya luas segitiga yang ini namun luas segitiga total yang ini sama saja dengan apa karena setiap bagian misul luasnya sama jadi luas ini itu sama dengan luas yang sebelah sini maka berarti sama saja dengan 2 kali integral dari 0 sampai T per 2 F T D T dan jelas ini luasnya ada kalau fungsinya fungsinya fungsi ganjil fungsi ganjil fungsi ganjil adalah kalau F min T sama dengan minus F T salah satu contohnya fungsi ganjil seperti ini misalnya fungsi sinus itu adalah fungsi ganjil fungsi sinus adalah fungsi kenap misalnya begini dari min T per 2 sampai T per 2 maka dalam hal ini kalau diintegralkan kalau diintegralkan dari min T per 2 sampai T per 2 F T D T itu hasilnya berapa? perhatikan yang ini adalah negatif hasilnya yang ini apa? positif jadi apa namanya kalau diintegralkan dari min T per 2 sampai T per 2 maka luas daerahnya luas daerah yang ini negatif ditambah dengan luas daerah yang atas positif tapi karena sama luasnya hanya berbeda tanda maka kalau dijumlahkan hasilnya berapa? 0 hasilnya 0 jadi kalau ada fungsi ganjil kita integralkan dalam satu periode maka hasilnya akan 0 lalu apa kaitannya dengan yang tadi? disini tadi kan kalau F T adalah fungsi genap F T adalah fungsi genap maka pasti integral ini ada ada kalau ini fungsi genap dan dapat diganti jadi 2 per T 0 sampai T per 2 demikian pula ini kalau F T genap maka F T genap cos itu adalah fungsi genap jadi genap kali genap maka ini pasti fungsi genap dan kalau F T genap kemudian sin adalah ganjil genap kali ganjil pasti ganjil maka hasil integral dari fungsi ganjil di dalam satu periode nya itu akan sama dengan 0 seperti kita tunjukkan tadi disini ini 0 dan kalau sekarang F T adalah fungsi ganjil ketika ini fungsi ganjil maka A 0 nya pasti 0 tadi sudah ditunjukkan kemudian kalau ini ganjil maka ganjil kali genap ganjil maka ini pun akan 0 dan kalau F T ganjil ganjil kali ganjil sin ganjil ganjil kali ganjil genap maka BN nya yang ada oke oke kita lihat sekarang contohnya misalnya kita punya fungsi kotak yang dari min 1 sampai 1 kemudian ini nilainya misalnya A A konstanta dan fungsinya diungkapkan oleh terima kasih Misalnya seperti ini ya. 0 untuk T dari min pi sampai min 1, kemudian A dari min 1 sampai 1. Ini enggak ada tanda sama dengannya ya. Kemudian 0 lagi dari 1 sampai pi. Kemudian Ft plus 2pi sama dengan Ft. Jadi kalau ada fungsi diungkapkan seperti ini ya. Ini artinya bahwa yang pertama menyatakan gambarnya seperti ini. Dan Ft plus 2pi sama dengan Ft itu menunjukkan bahwa fungsi itu berulang atau periodik. Dengan 2pi ini sebagai periodenya ya. Nah, kita ingin nyatakan fungsi periodik ini, fungsi kotak ini ya. Ft ke dalam ungkapan deret FOI. Dinyatakan ke dalam deret FOI. Jadi persoalannya adalah nyatakan Ft ke dalam deret FOI. Kita coba kenali dulu fungsi ini ya. Fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kalau kita lihat dari gambar di sini ya. Ini adalah fungsi genap ya. Fungsi genap ya. Dari gambar bahwa Ft adalah fungsi genap ya. Jadi Ft fungsi genap. Kalau Ft fungsi genap, maka sudah bisa kita pastikan bahwa Pn-nya akan sama dengan 0. Jadi enggak usah kita cari Pn-nya ya. Yang kita cari tinggal A0 dan An ya. A0, 1 per T, integral dari min T per 2 sampai T per 2, Ft dt. Nah, menghitung ini, kalau grafiknya sudah diketahui, maka akan lebih mudah kalau kita lihat secara geometri saja. Kita mencari apa? Mencari luas ini saja. Luasnya, ini panjangnya adalah 2, tingginya A gitu kan ya. Berarti 2A, luasnya. Ini hasilnya pasti 2A, integral. Kemudian periodenya berapa? Periodenya apa? 2B berarti 1 per 2B. 1 per 2B. Dikalikan dengan, luasnya adalah 2A. Berarti sama-sama dengan A dibagi dengan B. Kemudian An sekarang ya. Rumusnya tadi 2 per T ya. 2 per T, integral dari min T per 2 sampai T per 2, Ft, cos 2Vn per T dt. Nah, dalam hal ini, kalau ini fungsi genap, maka ini bisa kita ubah jadi 0 ya. Jadi, 2 per T berarti 2 per 2B, integral. Kalau kita ubahin jadi 0, ini sebetulnya dikalikan dengan 2. Jadi berapa? Jadi 4 ya. 4. Berarti jadi 0 sampai T per 2. T-nya kan, T-nya adalah 2V. 2V per 2, berarti sampai Ft. Jadi diintegralkan dari 0 sampai Ft. Namun ketika diintegralkan dari 0 sampai Ft, yang ada nilainya dari berapa? Dari 0 sampai 1. Jadi ya, sama-sama dengan integral 0 sampai 1. Karena yang ini pasti integralkan dari 0 ya. Karena yang ini 0 ya. Ft-nya adalah berapa? Ft-nya adalah A gitu kan ya. Ft-nya adalah A. A dikalikan dengan cos 2Vn dibagi dengan 2V. T dt. Berarti 2 per V, kemudian A-nya boleh keluar. Kemudian V ini kan coret juga ya. Jadi ini sama-sama dengan cos nt. Cos nt diintegralkan apa? Oke, A-nya keluar ya. Cos nt diintegralkan adalah seber N dikalikan dengan sin. sin nt. 0 sampai 1. Sehingga kita dapatkan ini sama saja dengan masukkan 1 ke sini jadi sin n. Kalau dimasukkan 0, dikurangi 0. Sin 0 adalah 0 ya kan ya. Jadi ini berarti sama-sama dengan 2A per Vn dikalikan dengan sin n. Oke, dengan demikian kita bisa dapatkan Ft berarti bisa kita urai menjadi tadi kan rubusnya ini ya, satu saja dulu. A 0 plus sigma n dari 1 sampai tahingga A n cos 2Vn per T. T plus Bn sin 2Vn per T kali T. Berarti A 0-nya adalah A per V. A 0-nya adalah 2A per V kali n kali sin n. dikalikan dengan cos. Tadi kan T-nya 2V, jadi Nt ya. Cos Nt. Bn-nya 0 kan ya? Oke, jadi ini hasilnya ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Misalnya kita punya fungsi periodik. Seperti ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sepertinya dinyatakan oleh Min A untuk Min Pi 0, kemudian A, 0. kemudian Ft plus 2V sama dengan Ft ya. Jadi ini adalah fungsi ini, meskipun hanya digambarkan segini ya, hanya dari Min Pi sampai Pi, tapi ini maksudnya adalah periodik ya. Jadi berulang terus dengan periodik ya. Jadi berulang terus dengan periodik ya. Nyatakan ke dalam deret FOI ya. Baik, kita lihat. Kita hitung dulu koefisiennya ya. Memang tugas kita adalah menghitung koefisiennya kalau ingin menyatakan ke dalam deret FOI. Pertama, kita kenali dulu ini. Ini fungsi kenapa atau fungsi ganjil? Ingat kalau betulnya seperti ini. Ini adalah fungsi ganjil. Berlaku F Min T sama dengan Min Ft ya. Jadi ini adalah Ft fungsi ganjil ya. Ft fungsi ganjil. Ingat kalau fungsi ganjil, maka 0 dengan AN-nya sama dengan 0. Dan yang kita cari berarti tinggal apa? Tinggal BN saja ya. BN itu adalah 2 per T integral dari Min T per 2 sampai T per 2. Ft sin 2VN per T kali T dikalikan DT ya. Dan ini karena fungsi ganjil, maka ini boleh kita ganti jadi ini kalikan 2 ya. Jadi 4 per T integral dari 0 sampai T per 2. Ft sin 2VN per T DT. Berarti 4 per periode-nya adalah 2V ya. 4 per 2V kita masukkan sekarang. Integral 0 sampai V ya. 0 sampai V di sini. Ft-nya dari 0 sampai V adalah A gitu kan ya. A dikali sin 2VN per T. T-nya 2V. Berarti 2V, berarti tinggal N... Sorry, ini T-nya hilang. Ini T ya. Berarti tinggal N T. DT. Berarti ini hasilnya sama saja dengan A-nya pindah keluar kan konstanta ya. Kemudian turunan integrasi ini adalah apa? Min cos ya. N-nya turun ke bawah. Jadi berarti nanti akan muncul negatif ini. Negatifnya keluarkan. Jadi min 4A per... Atau langsung 4-nya kita ubah ya. Ini kan 4 per 2V berarti min 4 per 2 jadi 2 ya. 2 ini kali A per V. Nanti kan N-nya turun di sini ya. N baru apa? Cos N T. Dengan batas. Ambil di sini aja. Dari 0 sampai... Berarti sama saja dengan... Min 2A per V kali N. Dikali cos N P dikurangi cos. Kalau T-nya 0, cos 0. 1 ya. Cos N P dikurangi 1. Nah, dalam hal ini nilai dari N V ya. Cos N V itu kalau N-nya genap maka nilainya adalah 1. Tapi kalau N-nya ganjil nilainya apa? Min 1. Berarti kalau N genap, kita bisa lihat. Jika N genap. Misalnya 0, 0, 2, 4, dan seterusnya ya. Maka ini 1. Cos N V sama dengan 1. Akibatnya apa? Kalau cos N V sama dengan 1. Maka ini berarti 1 dikurangi 1. 0 kan ya? Maka berarti B N-nya sama dengan 0. Kemudian jika N ganjil. Misalkan cos V, cos 3 V, cos 5 V ya. Maka harga cos N V-nya akan sama dengan minus 1. Kalau minus 1, berarti ini jadi berapa? Jadi min 2. Min 2 dikalikan dengan min 2A per VN. Berarti 4A per VN. Maka kita akan dapatkan BN-nya menjadi 4A per VN. Nah, untuk mengubah, karena N-nya kan ganjil ya. Kalau kita ingin ubah, boleh saja. Bilangan ganjil kan, N itu kan 1, 3, 5, 7. Ini bisa kita ungkapkan oleh ungkapan misalkan 2K minus 1. Dengan K mulai dari 1. Gitu kan ya? Sehingga ini boleh kita ganti BN. Kita ganti dengan BK. Kita ganti dengan BK. Berarti jadi 4A dibagi dengan V dikalikan N-nya adalah kita ganti dengan apa? 2K minus 1. Dengan demikian kita peroleh. Ft, tadi kan rumpusnya satu saja dulu. A0 plus sigma N dari 1 sampai T hingga. AN cos 2VN per T, T plus BN sin 2VN per T kali T. Ininya 0, ini juga 0. Maka yang muncul ini kan ya. Berarti sigma. BN-nya kita ganti dengan apa? BK. Berarti ini berubah dari K. K dari 1 sampai T hingga. BK-nya kita jadi 4A. 4A per V dikali dengan 2K minus 1. Dikali dengan sin. N-nya kita ganti lagi ya. 2V, 2V kali 2K minus 1 per periodenya. Tadi kan 2V ya. Periodenya 2V. Kita langsung saja ya. Saya ubah karena dibagi 2V ya. 2V-nya hilang. Ini 2V-nya hilang karena T-nya 2V. Baik, tinggal N. N-nya apa? N-nya adalah 2K minus 1 kali T. Atau boleh kita tulis begini. Sama saja ya. FT berarti. Coba kalau kita masukkan K-nya satu. Kalau K-nya satu berarti ini. Ini satu kan ya. Berarti 4A. 4A per V. Kalau K-nya satu berarti sin T gitu kan ya. Ditambah. Kalau K-nya dua. Kalau K-nya dua berarti 3 ini kan ya. Berarti 4A per 3V dikali sin. Ini 3. 3T. Ditambah. Kalau K-nya tiga, 5 ini berarti kan. 4A per 5V kalikan sin 5T ditambah dan seterusnya. Oke. Jadi kita menyatakan sekali lagi bahwa fungsi yang periodik ini dinyatakan sebagai deret dari trigonometri ya. Atau penjumlahan dari sinus dan cosinus. Baik. Sementara cukup sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.